Pemirsa Yus Yus Kuswanda, anggota lembaga Komisi Pengkajian DPR-MPR RI, berusaha agar pencaksilat masuk di cabang olahraga Olimpiade 2020 di Tokyo. Yus Kuswanda, salah satu inohong di Tatar Pasundan, berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat sejahtera di segala bidang. Salah satu fokus programnya adalah cabur pencaksilat dan ekonomi mikro di Jawa Barat. Yus Yus mengukapkan, selain cabang olahraga pencaksilat yang ia dorong ke Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang, ia juga mengatakan bahwa pengusaha UMKM di pasar tradisional akan ia terus bantu agar berkembang pesat. Perspektif Jawa Barat dilihat dari regulasi baik yang dibangun, dibuat oleh DPR dan Presiden beserta DPD dan oleh DPD. Jadi bagi saya, visi misi calon DPD RI ini sebetulnya beda dengan visi misi calon bupati dan wali kota dan gubernur. Kalau visi misi ini saya ingin mengimplementasikan tugas dan kewenangan anggota DPD RI dari perspektif konstitusi terkait otomi daerah. Saya harus info, saya wajar kalau dalam hal ini punya penelahan hubungan keuangan pusat daerah, perimbangan keuangan pusat daerah, menggali sumber daya alam dan potensi alam yang ada di Jawa Barat terkait pendidikan, agama, dan lain-lain. Nah perspektif Jawa Barat dari sisi otonomi daerah itu ada sistem ketatanegaraan baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten. Dan otomatis saya menjadi anggota DPD RI, mengawasi pemerintah pusat yang kebijakannya masuk ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, juga saya bisa berkomunikasi sebagai jabar daerah pemilihan saya dengan gubernur, dengan bupati, dalam hal sejauh mana kebijakan-kebijakan nasional yang sudah masuk ke Jawa Barat. Acara orasi kampanye dan doa bersama ini diselenggarakan di Bumi Sangkuryang, Ciumbuluit, Bandung, Sabtu 13 April lalu, yang turut dihadiri oleh 500 lebih warga kusuan dana atau sebutan para simpatisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan kami dari Jabar Oyak 68, yang dikomandui oleh Bang Opik Cicadas di sebelah kanan saya, dan juga reng-rengan kita himpunan dari Jabar Oyak 68, ingin menghimpun kekuatan suara untuk memenangkan calon anggota DPD, Bapak Haji Yusyus Kuswandana nomor 68, karena beliau mempunyai kapasitas yang mumpuni, beliau adalah sosok yang nasionalis, religius, juga memang sangat didambakan untuk di Jawa Barat ini. Oleh karena itu, kami Jabar Oyak 68 sangat mendukung. Memoar Edi Marzuki Nalapraya, satu lagi, legenda tokoh pencaksilan Indonesia dari Bapak Edi Marzuki Nalapraya. Kapasitas luar biasa yang diberikan kepada sesebuh BPMC Indonesia. Ini Pak Uyung Samis, mudah sehat ya Paknya, sehat. Tim Liputan, Bandung TV